Oh malang Indonesia, Masya Allah Ah, Masya Allah, habis-habis Ah, Ustazah Asma Harun, betul kak? Betul lah nih Masya Allah, kumpul di sini semua ya guys ya Ulama-ulama yang ada di Malaysia dan juga Indonesia Masya Allah, melihat sejuk beliau-beliau ini Masya Allah guys Sejuk hati saya Ikatan ya, antara ulama Indonesia dan juga ulama di Malaysia Abaib, Masyayikh, Indonesia dan Malaysia tetap erat ya guys ya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Gacang Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala para bahaya Yang melalui petaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit Amin, amin Ya Rabbana Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang dirikas oleh teman-teman sekalian di Instagram Yaitu berkumpulnya Yaitu berkumpulnya ulama Indonesia dan juga Malaysia Ya, bagaimana hubungan hubungan erat antara Masyayikh, Al-Ustaz dan juga Habaib yang ada di Indonesia dan juga Malaysia Di perarakan maulid Akbar Al-Jadrabi guys ya 2023 kemarin Nah, jom kita simak bersama guys ya Let's go Masya Allah Masya Allah Masya Allah Di mana nih guys Berarakan kemuncak Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah Luas banget ini guys ya Pondok pesantrennya ini guys Wih Cantik Masya Allah Masya Allah Wih, budak-budak Saya dulu waktu di Pondok kayak gini ya Gisya, ya Allah Masya Allah Masya Allah Habib Hamid Mauladawilah Mauladawilah Malang Oh Malang Indonesia Masya Allah Dari Indonesia juga ya Gisya di udangnya Masya Allah Masya Allah Bersambung Masya Allah Masya Allah ini kesukaan saya ah kalau menerangkan itu macamnya mudah kita paham Masya Allah beliau jadi kita bisa lihat juga guys ya Alhabib Ali Zainal Abidin juga ya sering mundar-mandir ke Indonesia Malaysia Indonesia ya guys ya karena tempat tinggal beliau di Malaysia kayaknya ya kan nah ya di Malaysia seperti itu dan kalau kita lihat bagaimana ikatan ulama Indonesia antara Indonesia dan Malaysia itu sangat-sangat erat sekali ya guys ya kita boleh tahu boleh tengok juga bahwasannya habaib yang ada di Indonesia habaib yang ada di Malaysia itu erat sekali itu bukti dibawasannya ya guys ya dari dulu sampai sekarang dari bendenek moyang kita juga dari sejarah-sejarah yang ada bahwasannya ulama-ulama kita ustaz-ustaz kita habaib-habaib kita itu erat hubungannya dengan Indonesia dan juga Malaysia Brunei dan juga negara-negara lain ya seperti itu ya guys ya tapi di pokok pembahasan seperti ini adalah antara Indonesia dan Malaysia itulah ulama Indonesia dan ulama Malaysia yang membuat kita itu damai tentram ya setiap apa yang disampaikannya Masya Allah ya kan karena bahasa kita sama ya guys ya kalau kita mendengarkan ceramah ustaz yang ada di Malaysia kita paham ketika orang Malaysia mendengarkan ceramah daripada ustaz yang ada di Indonesia beliau mereka juga faham seperti itu ya guys ya Masya Allah Masya Allah Al-Habib Hasan Oh Singapura Masya Allah nah ini hubungannya sangat-sangat kita ketahui sekali ya guys ya ini maulid akbar ya guys ya Habib Hasan bin Muhammad bin Salim al-Atas ya Imam besar masjid Ba'alawi Singapura Masya Allah Masya Allah Masya Allah Masya Allah dengan orang-orang salih seperti ini itu menyejukkan hati guys asli ah ustazah asma harun betul kak betul lah nih eh tak merasa tuh betul kan salda asma harun kan Tuan Guru Datuk Sheikh Haji Muhammad Hafiz eh selamat al-jandarm Aoi ini beliau penasihat esan al-jandrami ah Malaysia Oh ini beliau yang yang ini ya guys ya yang punya hajat ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah kumpul di sini semuanya guys ya ulama-ulama yang ada di Malaysia dan juga Indonesia Allah apa nih guys ketibaan Tuan yang terutama tentri Oh Muhammad Ali Mbahafah Ustaz pada balai polis pun BRF Masya Allah Masya Allah Masya Allah di sebut oleh Tuhan Guru dari Senyapura ya gitu di sini di sini di sini di sini di sini Masya Allah melihat sejuk beri awal beliau ini Masya Allah Gek sejuk hati saya Aya Aya Allah Wow Maasha'Allah Maasha'Allah Ya Allah 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 Masya'Allah Rindu suasana-siasana seperti ini guys Asli rindu ketika kita udah selesai modok pasti rindu banget ya suasana-siasana kayak gini Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Masjidnya gantik betul Masjidnya gantik betul Masjidya gantik betul Masjidya gantik betul Maasha'Allah Oh Oh ini perempuan-perempuan ya jadi yang apa nama di atas dia siapa insyaallah biasa saya dulu macam tapi juga lah tengok dia tahu ada awek-awek dikatakan nah sebab libanat itu pasti berpisah dengan untuk laki-laki ya guys ya Masya Allah ini seperti Habib Saleh guys ya Habib Saleh dari Solo ini kayaknya Masya Allah tapi nggak tahu kalau mirip ya guys kayak mirip gitu ya tapi dari tadi saya ini Habib Saleh bukan sih tapi mirip loh Masya Allah Masya Allah masya Allah ini produk saatnya besar loh jadi menghadirkan beliau-beliau ini masih masya Allah 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 jadi mungkin lebih banyak lebih banyaknya ya beliau oke ya atau isi memangU misaur Attacker hei fermata material tapi ada juga tuh nama using hati hati laki-laki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lepas itu mungkin makan ya guys ya Masya Allah Berkumpul disitu semua ya guys ya Para ulama, para habaib, para ustadz, para masyayikh, para tuan guru Masya Allah, Masya Allah Membuat hati kita itu yang tengok ini sejuk guys Itulah guys, kalau kita berada dekat dengan orang yang salih Maka kita juga akan mendapatkan keberkahannya insya Allah Macem kita itu dekat orang dengan jualan parfum kan Nah, itu kita akan dapat bau parfum tuh Masya Allah Ya Allah, terbaik nih guys ya Ini pondok pesatren mana nih guys Coba, coba alumni, 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 komen di bawah ya guys ya Masya Allah Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah nonton video ini Dan terutama buat yang request Terima kasih banyak karena Momen-momen seperti ini Jarang kita temui ya guys ya Kita boleh tengok bagaimana Istilahnya suasana di pondok pesatren yang ada di Malaysia Dan ikatan ya Antara ulama Indonesia dan juga ulama di Malaysia Abaib, masyayikh, Indonesia dan Malaysia Tetap erat ya guys ya Masya Allah Itu tanda dan bukti Bahwasannya semakin tinggi ilmunya Maka semakin ramah Maka semakin terjalin dikasih sayang ya guys ya Jadi bisa dikatakan ya guys ya Semakin tinggi ilmu kita Maka kasih sayang itu akan semakin tinggi juga Semakin besar gitu ya guys ya Oke, itu dulu videonya guys Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah katamu dimaafkan Saya Bermin Ududri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!